Puluhan jurnalis di Bangka Belitung menggelar aksi simpatik atas kekerasan dan kriminalisasi terhadap pers yang terjadi di beberapa daerah pada saat menjalankan tugas peliputan unjuk rasa terkait dengan RUU kontroversial yang berlangsung hingga kini. Aksi tersebut bertujuan mendorong pihak kepolisian untuk dapat lebih profesional dalam menangani aksi, sehingga kekerasan terhadap para demonstran maupun jurnalis tidak terjadi. Puluhan jurnalis dari IJTI PWI Aji Bangka Belitung Senin 30 September turun ke jalan demi menyuarakan simpati dan solidaritas atas kasus kekerasan serta kriminalisasi terhadap insan pers yang terjadi di beberapa wilayah di Indonesia akhir-akhir ini. Aksi yang digelar di titik 0 alun-alun Tama Merdeka menuntut agar pihak kepolisian dapat mengusutuntas, oknum anggota yang melakukan tindakan kekerasan terhadap rekan jurnalis yang sedang bertugas meliput aksi demo mahasiswa, menolak RUU KUHP dan revisi Undang-Undang KPK. Kepolisian diminta bekerja dengan profesional dalam menangani aksi sehingga kekerasan terhadap demonstran maupun jurnalis dapat diminimalisir. Pernyataan sikap, pers sebagai kontrol sosial dan penyampai aspirasi publik menjadi salah satu pilar demokrasi tanpa kebebasan pers berekspresi, maka demokrasi di tanah air tidak akan berjalan dengan baik. Namun sangat disayangkan di era keterbukaan publik ini, berbagai kekerasan masih saja menimpa sejumlah jurnalis. Belum lama ini, rekan kita, sahabat kami, daerah masih saja mendapatkan perlakuan diskriminatif saat melakukan peliputan unjuk rasa mahasiswa menolak RUU KUHP pada 25, 24 dan 25 September 2019. Kami juga melaporkan dan mendorong adanya beberapa oknum jurnalis yang terlibat di aksi HOA dan itu sekarang sudah diproses baik di Dewan Perl ataupun di Pemulisian. Jadi, aksi damai kami tidak hanya menuju pada keterasan yang dilakukan aparat cepat terhadap kami, tapi kami juga dalam momentum ini ingin menjadikan sebagai ajang memperbaiki diri kami juga. Aksi tersebut mendapatkan perhatian Kapolda Bangka Belitung, Brigjen Paul Istiono yang langsung turun ke jalan menyapa para jurnalis. Dirinya berjanji akan mengedepankan undang-undang jurnalistik terhadap kekerasan yang terjadi. Penyampaian aspirasi ini memang harus kita lakukan secara sangat familiar seperti hari ini. Dan pertama, untuk apa-apa yang telah Anda sampaikan semuanya, hanya boli dalam rangka melakukan tindak kekerasan terhadap teman-teman jurnalistik mengedepankan tindakan hukum. Kita laksanakan itu. Kedua, hal-hal yang berkait dengan kekerasan itu diketebatkan undang-undang jurnalistik yang kita melangkahkan. Ada pun tuntutan jurnalis Bangka Belitung diantaranya mendukung penegakan hukum atas pelanggaran maupun kekerasan terhadap insan pers, mengedepankan undang-undang pers dalam penyelesaian kekerasan terhadap jurnalis, meminta komitmen dan jaminan keselamatan insan pers dalam melakukan tugas peliputan. Dari Pangkal Pinang Bangka Belitung, Haryanto Ainus melaporkan.